Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru sekalian yang terhormat Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan Informasi update penetapan NIP 3K Kita akan mengecek daerah masing-masing Bapak ibu Progres penetapan NIP dan juga Progres cetak SK nya Kita akan lihat daerah Masing-masing Bapak ibu Nah ini telah kami rangkum Data dari BKN per 1 April 2022 Telah kami rangkum Untuk prosentase Progres NIP dan juga Prosentase cetak SK Bapak ibu kita akan lihat Apakah daerah Bapak ibu Penetapan NIP 3K nya Sudah 100% dan juga sudah Cetak SK ya Baik akan kita mulai Bapak ibu Kita mulai dari yang pertama adalah Untuk Pemda DIY Ini progres NIP nya sudah 100% Dan juga sudah cetak SK Semuanya Bapak ibu Yang kedua Pemkot Tarakan Progres NIP dan Cetak SK juga sudah 100% Untuk Pemkot Pemkot Pak Pak Barat NIP dan cetak SK juga sudah 100% Pemkot Tanah Tidung NIP dan cetak SK juga sudah 100% Pemkot Sabang Progres NIP 100% Cetak SK 100% Pemkot Tual NIP 100% Cetak SK 100% Pemkot Buru Selatan Progres NIP dan cetak SK sudah 100% Pemkot Murung Raya NIP dan cetak SK juga sudah 100% Pemkot Kepulauan Aru Progres NIP 100% Cetak SK juga sudah Pemkot Minahasa NIP dan cetak SK sudah Pemkot Sukamara NIP dan cetak SK juga sudah Lanjut Pemkot Pulau Taliabu NIP dan cetak SK sudah 100% Pemkot Metro Untuk NIP dan cetak SK sudah 100% Pemkot Buru NIP 100% Cetak SK 100% Pemkot ND NIP dan SK Cetak SK sudah 100% Pemkot Bengkulu Tengah Sudah 100% juga Bapak Ibu Pemkot Bulang Mengundu Timur sudah 100% Termasuk cetak SK Pemkot Darmas Raya NIP dan cetak SK 100% Pemkot Kota Waringin Barat sudah 100% Pemkot Pematang Siantar sudah 100% Pemkot Palangka Raya 100% Pemkot Jeneponto 100% Pemkot Lingga 100% Pemkot Konawe Kepulauan sudah 100% juga Pemkot Polewali Mandar Pemkot Barito Utara Selanjutnya adalah Pemkot Salatiga Pemkot Gunung Mas Pemkot Kolaka Ini yang sudah 100% semuanya Bapak Ibu Baik penetapan NIP dan juga cetak SK nya Pemkot Langsa Pemkot Banda Aceh Pemkot Tapin Pemkot Seruian Pemkot Aceh Barat Pemkot Nagan Raya Pemkot Mojokerto Pemkot Bulungan Bapak Ibu perhatikan yang di tabel berwarna hijau ini untuk progres NIP dan juga SK nya Untuk cetak SK nya Pemkot Tager Alam Pemkot Katingan Pemkot Sumba Timur Pemkot Tanah Datar Pemkot Belu Pemkot Barito Selatan Pemkot Kepulauan Anambas Pemkot Rotendau Kita lanjutkan Pemkot Nunukan Pemkot Humbang Hasundutan Pemkot Binjai Pemkot Balangan Pemkot Kolaka Utara Pemkot Hulu Sungai Utara Pemkot Kediri Pemkot Cirebon Pemkot Pasar Pemkot Giraun Pemprov Kalimantan Utara Pemkot Magelang Pemkot Sintang Pemkot Sumba Beradaya Pemkot Pasuruan Pemkot Bener Meriah Pemprov Lampung Pemkot Aceh Tengah Pemkot Barito Timur Pemkot Penajam Pasar Utara Lanjut Pemkot Dima Pemkot Probolinggo Pemkot Banjar Pemkot Tegal Pemkot Lumajang Pemkot Aceh Tamiang Pemkot Penukal Abel Lematang Ilir Pemkot Tanah Laut Pemkot Lombok Timur Pemkot Kota Waringin Timur Pemkot Sidenreng Rapang Pemkot Aceh Besar Pemkot Banjar Baru Pemkot Banjar Sudah 100% Pemkot Tabalong Pemkot Samarinda Pemkot Bogor Pemkot Magetan Pemkot Buai Kanan Pemkot Aceh Timur Pemkot Kutai Barat Pemkot Karawang Pemkot Toraja Utara Pemkot Tasik Malaya Pemkot Bekasi Pemkot Jombang Selanjutnya Yang sudah 100% Untuk NIP Maupun Cetak SK Bapak Ibu Pemkot Solawesi Barat Pemkot Jemberana Pemkot Terenggalek Pemkot Mamuju Pemkot Lamungan Pemkot Kalimantan Tengah Pemkot Sulawesi Tengah Pemkot Mojokerto Pemkot Sumedang Pemkot Bali Pemkot Sumeneb Pemkot Batam Pemkot Kalimantan Selatan Pemkot Deli Serdang Pemkot Nganjuk Lanjut Pemkot Ciamis Pemkot Kuningan Pemkot Bandung Pemerintah Aceh Pemkot Bogor Pemkot Cirebon Pemkot Ogan Komering Ulu Selatan Pemkot Lamandau Pemkot Aceh Utara Pemkot Tasik Malaya Lanjut Untuk Pemkot Mandailing Natal Ini Untuk Cetak SK Baru 99% Pemkot Solok 100% Cetak SK 98% Pemkot Garut Sudah 100% Namun Cetak SK Baru 97% Pemkot Samosir Ini Cetak SK 98% Pemkot Karangasem Cetak SK 93% Pemkot Loksumawe Cetak SK 91% Pemkot Konawe Cetak SK 91% Pemkot Hulu Sungai Tengah Cetak SK 85% Pemkot Batang Cetak SK 55% Pemkot Tomohon Cetak SK 50% Pemkot Cilacap Cetak SK 47% Pemkot Tegal 38% Cetak SK Pemkot Sleman Cetak SK 37% Pemkot Semarang Cetak SK 30% Pemkot Empat Lawang Cetak SK 28% Pemkot Maluku Tenggara Cetak SK 25% Pemkot Kediri Cetak SK 22% Pemkot Lahat Cetak SK 20% Kemudian Pemkot Manado 11% Tapi Cetak SK Baru 20% Pemkot Sibuloga Cetak SK 19% Pemkot Labuan Batu Selatan Cetak SK Baru 14% Pemkot Kepulon Siau Tagulandang Biaru Sudah 100% Cetak SK 13% Pemkot Pangkal Pinang Ini Cetak SK Baru 12% Kemudian Pemkot Sekadau Cetak SK 11% Pemkot Aceh Beradaya Cetak SK 11% Pemkot Ketapang Cetak SK 11% Pemkot Bukit Tinggi Cetak SK 10% Pemkot Kepulauan Sula Cetak SK 8% Pemkot Sawah Lunto Cetak SK 8% Pemkot Depok Cetak SK 7% Pemkot Kepayang Cetak SK 6% Pemkot Parepare Cetak SK 5% Pemkot Padang Panjang Cetak SK 5% Pemkot Aceh Jaya Cetak SK 5% Pemkot Batu Barat Cetak SK 5% Pemkot Pariyaman Cetak SK 4% Pemkot Tujuh Una Una 4% Cetak SK Pemkot Padang Lawas Utara Cetak SK 4% Pemkot Sopeng Cetak SK 4% Pemkot Maluku Baradaya Cetak SK 4% Kemudian Pemkot Pelawan Pemkot Pelawan Cetak SK 4% Pemkot Mentawai Cetak SK 3% Pemkot Bulang Mengundu Utara Cetak SK Baru 3% Pemkot Halmaira Utara Cetak SK 3% Pemkot Tidori Kepulauan Cetak SK 3% Pemkot Bangkalan Cetak SK 3% Pemkot Karimun Cetak SK 3% Selanjutnya Pemkot Buton Utara Cetak SK 3% Pemkot Purwakarta Cetak SK 3% Pemkot Halmaira Barat 3% Pemkot Sicunjung 3% Pemkot Belitung 3% Pemkot Lembata 3% Pemkot Yogyakarta 2% Pemkot Sukoharjo 2% Pemkot Buton Selatan 2% Pemkot Minasya Utara 2% Pemkot Belitung Timur 2% Pemkot Mahakam Ulu 2% Pemkot Idijaya 2% Pemkot Prabumulih 2% Pemkot Ogan Ilir 2% Pemkot Halmahira Selatan 2% Pemkot Rokan Hulu 2% Pemkot Aceh Tenggara 2% Pemkot Madiun 2% Pemkot Ogan Kumering Ulu 2% Pemkot Wakatobi 2% Berikutnya Ini yang kami bacakan Untuk progres jetak SK Bapak Ibu Untuk penetapan NB-nya Ini sudah 100% Pemkot Tebing Tinggi 2% Pemkot Bengkulu Selatan 2% Pemkot Subulusalam 1% Pemkot Munabarat 1% Pemkot Pulauan Sanghe 1% Pemkot Blitar 1% Pemkot Sika 1% Pemkot Indragiri Hilir 1% Pemkot Tapanuli Tengah 1% Pemkot Surakarta 1% Pemkot Indragiri Hulu 1% Pemkot Labuan Batu 1% Pemkot Morowali 1% Pemkot Hulu Sungai Selatan 1% Pemkot Gunung Sitoli 1% Pemkot Tanjung Pinang 1% Pemkot Melawi 1% Pemkot Sisir Selatan 1% Pemkot Nia 1% Pemkot Luwutara 1% Pemkot Bintan 1% Pemkot Mesuci 1% Pemkot Gelunggung 1% Pemkot Nrekang 1% Pemprov Guruntalo 1% Pemkot Solok 1% Pemkot Labuan Batu Utara 1% Pemkot Mempawah 1% Pemkot Bumkayang 1% Pemkot Tanaturaja 1% Pemkot Nias Utara 1% Pemkot Guruntalo 1% Pemkot Pacitan 1% Pemkot Sambang 1% Pemkot Toto Basamusir 1% Pemkot Asahan 0% Untuk Cetak SK Berikutnya ini adalah Progres NIP-nya sudah 100% Namun Untuk Cetak SK-nya masih 0% Bapak Ibu Di antaranya Pemkot Lampung Barat Pemkot Pringseu Kemudian Pemkot Kulaka Timur Pemkot Lampung Selatan Pemprov Kepulauan Bangga Bitung Pemkot Pasuruan Pemkot Pidi Pemkot Langkat Pemkot Dumai Pemkot Sulawesi Tenggara Pemkot Padang Pemkot Denpasar Pemkot Tapanuli Utara Pemkot Baritokuala Pemkot Sangau Pemkot Palembang Pemkot Pamakasan Pemkot Situbondo Pemkot Madiun Pemkot Ponorogo Pemkot Bandar Lampung Pemkot Kutai Timur Selanjutnya Pemkot Blura Pemkot Medan Pemkot Tulungagung Pemkot Lombok Tengah Pemkot Gresik Pemkot Karanganyar Pemkot Buleleng Pemkot Sukabumi Pemkot Purworejo Lanjut Pemkot Banyuwangi Pemkot Pandeglang Pemkot Malang Dan terakhir Pemkot 255 adalah Pemkot Bandung Bapak Ibu Jadi yang di bagian Sebelah kiri ini adalah Progres penetapan NIP 3K nya Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah Untuk progres cetak SK nya Bapak Ibu Dan harapan kami Yang sudah 100% Akan segera Penyerahan SK ya Bapak Ibu Akan segera diserahkan SK Pengangkatan P3K nya Dan yang masih berproses Yang belum 100% Untuk cetak SK Juga segera selesai Terutama bagi Bapak Ibu Yang NIP 3K nya Juga sedang berproses Belum 100% Semoga segera selesai Dan Bapak Ibu Akan segera menerima SK Pengangkatan P3K Formasi 2021 Di tahun 2022